kawan telah berhasil mengalahkan yaitu pasangan ganda putra Jepang ya guys keigo Sonoda dan pasangannya yaitu dengan rubber game ya guys Hai guys kembali lagi di channel yosef vlog ya hari ini aku akan membahas yaitu pertandingan berapa final yang sudah berlangsung di Tokyo sana olimpiade Tokyo 2020 ya jadi olimpiade ini memang mundur setahun ya guys karena ada pandemi ya mundur ke tahun 2021 nah ada wakil-wakil Indonesia yang sudah bertanding dan ada satu wakil Indonesia yang sudah dipastikan laju ke semifinal ya besok ya guys yaitu ganda putra ganda putra senior kita yaitu Muhammad Asan dan Hendra Setiawan telah tak berhasil mengalahkan yaitu pasangan ganda putra Jepang ya guys keigo Sonoda dan pasangannya yaitu dengan rubber game ya guys 21-14 16-21 21-9 ya guys jadi deg-degan ya tadi apalagi game kedua diambil sama Jepang nih game keduanya mudah-mudahan game ketiga bisa eh akhirnya menang telak guys 21-9 ya guys jadi memang tidak usah ragu lagi ya guys karena Hendra Setiawan dan Muhammad Aksan itu kan pasangan senior ya memiliki banyak pengalaman ya di dunia bulu tangkis ya mudah-mudahan dengan pertandingan kali ini mereka tetap konsisten ya di pertandingan semifinal dan melaju ke final mudah-mudahan mendali emas di tangan mereka ya amin ya guys karena ini satu-satunya wakil ganda putra Indonesia yang tersisa ya guys setelah tadi Kevin Marcus dikalahkan oleh ganda putra Malaysia Nah guys jadi ada beberapa pertandingan yang sudah bertanding yaitu lalu ada hasil selanjutnya yaitu di Tunggal Putri ya guys yaitu Gregoria Mariska harus mengakui keunggulan lawannya dari Thailand yaitu dari Racanak Racanak Intanon ya 21-12 21-19 ya pada game kedua sepertinya Gregoria sudah menemukan pola permainannya namun sangat sayang sekali ya pada akhir-akhir games ya Racanak Intanon itu tidak mau kalah ya tentunya ya dan akhirnya Gregoria harus kalah ya guys jadi tidak bisa memelaju ke perempuan final ya guys Nah guys di ganda putra itu ada unggulan pertama yaitu Kevin Marcus harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia yaitu Aaron Cia dan Sohoik ya dengan dua game langsung ya guys 21-14 21-17 ya guys padahal secara rekopetumuan atau secara head-to-head yaitu Kevin dan Marcus itu unggul sangat jauh yaitu 7-0 jadi belum pernah menemukan atau mengalami pengalami kekalahan dari pasangan Malaysia ini ya guys tetapi rupanya pasangan Malaysia ini benar-benar mempersiapkan diri dengan baik ya karena ini olimpiade siapa sih yang mau dapat pendali emas kan Nah dia berhasil mereka maksudnya mereka berhasil membalas kekalahan tujuh kali beruntun ya guys dengan dua game langsung 21-14 21-17 ya jadi akhirnya Kevin harus ber Kevin Marcus harus berhenti di perempuan final ya guys ya guys ya guys ya ya